Hai Dewan pimpinan cabang partai kebangkitan bangsa atau DPC PKB Barito Utara siap dan bertekad untuk menambah kursi mereka di DPRD target penambahan kursi tersebut dilakukan agar bisa dijadikan perahu dalam mengusung calon kepala daerah di pemilu kada tahun 2024 terhitung ada sebanyak 25 orang bakal calon anggota DPRD dari PKB mendatangi KPUD Barito Utara untuk menyerahkan berkas bakal calon legislatif dari keseluruhan berkas yang diserahkan telah dinyatakan lengkap oleh KPUD setelah diverifikasi pada hari Sabtu siang 13 Mei 2023 rombongan yang dipimpin oleh Ketua DPC PKB Barito Utara Purmanjaya didampingi sekretarisnya Parmana Setiawan mengincar tambahan kursi di pemilu legislatif 2024 agar bisa pakai perahu sendiri mengusung calon kepala daerah saat ini PKB sudah menempatkan empat wakilnya di DPRD Barito Utara Purmanjaya atau yang lebih dikenal dengan nama Haji Gogo ini mengatakan para calon yang didaftarkan sudah diseleksi oleh partai seluruhnya telah siap dan terus berjuang serta bertekad dan berniat untuk meraih peningkatan perolehan suara tiap periode pemilihan berbagai langkah ditempuh PKB untuk meningkatkan perolehan suara pada pemilu nanti dan menyiapkan para calon legislatif dari berbagai latar belakang latar belakang caleg itu yang pertama yang inkambennya tetap ikut semua habis itu ada dari kelangan pengisiunan termasuk oleh penusaha yang memang punya niat membakat juga untuk mewakili masyarakat dari DPRD Barito Utara mudah-mudahan nanti itu dalam kontesnya bisa terkilih dan sementara Sekretaris DPC PKB Barito Utara Parmana Setiawan yang juga masih menjabat Wakil Ketua 1 DPRD Barito Utara mengatakan hari ini PKB dari pusat sampai daerah serentak daftarkan bacalegnya ke KPU target PKB akan saat ini adalah membesarkan partai dan berharap bisa mendapatkan setidaknya lima kursi agar memiliki perahu untuk mengusung kepala daerah pada hari ini kami serempak seluruh Indonesia pada jam 14.00 baik itu dari DPRD DPRD maupun Kabupaten kita serempak untuk melakukan pendaftaran di KPU yang jelas target PKB Barito Utara yaitu ingin membesarkan partai bukan orang ingin membesarkan pribadi masing-masing jadi target kami di Februari 2024 ingin membesarkan partai yang jelas kita mempertahankan kursi yang ada sekolah Alhamdulillah apabila bisa melebihi daripada kursi itu target kami sebelumnya Partai Gerindra atau Gerakan Indonesia Raya Barito Utara dipimpin langsung oleh Ketua DPC Gerindra Tajiri didampingi Sekretaris Mustafa Joyo Muhtar juga telah mendatangi KPUD untuk mendaftarkan 25 orang bacaleknya Saprudianto Batara TV mengabarkan